Oke, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana Anda bisa membuat text to speech dengan mudah dan juga free menggunakan software yang saya sudah berikan informasinya ya. Di video sebelumnya Anda bisa lihat di kolom deskripsinya. Dan sekarang video ini saya akan memberikan Anda lagi informasi atau saya akan sharing lagi yaitu software untuk Anda bisa membuat video yang menarik. Ya, video-video dengan latar belakangnya, apapun videonya, Anda mau buat video sinema pun juga gunakan software ini bisa. Dengan ini software yang sebenarnya yang profesional, Anda juga bisa buat video green screen ya, Anda yang berbicara dan lalu belakangnya dikasih latar belakang hijau dan lain sebagainya, bisa ya. Pokoknya Anda bisa gunakan software ini dengan free. Oke, tapi seperti biasa silahkan Anda subscribe dulu dan juga Anda klik tombol jempol dan juga klik tombol lonceng. Jika ada video-video yang bermanfaat seperti ini, informasi seperti ini, Anda bisa langsung dapatkan notifikasinya langsung. Ya, jadi silahkan Anda subscribe dulu dan kita masuk kepada topiknya. Oke, baik teman-teman, dan berikut adalah software yang Anda bisa gunakan untuk membuat video-video yang keren. Dan saya akan demonstrasikan juga nanti ya, jadi Anda harus selesaikan video ini sampai tuntas. Dan berikut adalah software-nya, ini nama software-nya adalah HitFilm Express. Nah, Anda tinggal cari aja di Google, Anda bisa download atau Anda bisa klik nanti di kolom deskripsi. Di sini nanti saya akan buatkan link-nya, Anda tinggal klik aja. Oke, ini alamannya, HitFilm Express, dan Anda tinggal download aja nanti dari sini. Dan link-nya juga ada, ya di deskripsi Anda juga bisa download. Dan berikut penampakannya. Nah, ini adalah HitFilm Express. Anda ada tiga bagian, ya ini video yang Anda taruh. Ya, Anda bisa ambil dari folder Anda, ya Anda tinggal masukkan, Anda tinggal tarik dan drag. Dan ini adalah voiceover yang saya buat sebelumnya, ya menggunakan software Tech2Speed tadi, ya. Ini saya udah download, ya Tech2Speed-nya nggak terlalu panjang. Ya, tapi saya udah download ya. Dan sekarang kita coba buat videonya. Ya, ini tinggal drag aja videonya masuk ke dalam sini juga, footage- footage apapun. Ya, Anda tinggal tarik ke sini. Ya, ada lagi, Anda masukkan lagi, Anda tarik lagi ke sini. Panjang pendeknya juga Anda bisa atur. Ya, Anda bisa gunakan efek-efek yang ada di sini. Ya, transition juga Anda bisa pilih di sini. Anda bisa lusukkan transisinya. Ini sambil klik tombol control, dan Anda scroll mouse untuk memperbesar. Nah, ini Anda bisa tarik, dan kembali lagi ke kursor yang ini. Dan ini contohnya. Nah, ini akan berumur seperti itu, ya. Oke, nah. Nah, kemudian Anda bisa taruh Tech2Speed-nya di sini. Dari pengalaman saya tentang berkebun, komitmen, dan pantang menyerah, serta tidak ikut arus dalam berkebun, serta tidak melihat harga produk dari hasil panen, akan menjadikan kita sukses dalam berkebun. Tentunya, jangan... Judulnya berkebun, tapi belakangnya gedung berasap. Nah, ini... Seperti itu. Anda bisa buat lagi di bawahnya lagi. Anda klik kanan, ya. Anda insert audio, dan Anda masukkan lagi musik background di bawahnya. Di atasnya juga sama, Anda bisa masukkan lagi bertumpuk lagi di atasnya. Untuk tutorial lebih lengkapnya, Anda bisa browsing di YouTube, ya. Nanti saya kasih contoh, ya. Anda bisa browsing di YouTube, itu banyak sekali tutorialnya untuk HitFilm Express, ya. Dengan segala macam teknik, efek-efeknya Anda bisa belajar, nih. Tapi, berikut ini saya akan jelaskan simple aja. Ini kalau kita mau menggunakan green screen. Nah, ini green screen-nya saya buat menggunakan... PowerPoint, ya. Dari pengalaman saya tentang berkebun. Ini saya buat dengan PowerPoint. Nah, Anda jika Anda ingin belajar PowerPoint, ya Anda juga bisa langsung klik tombol di atas. Ya, Anda bisa lihat timing-nya, menit-nya berapa di video YouTube ini. Dan Anda tinggal klik di pojok atas. Anda bisa ikuti playlist lengkap tentang PowerPoint Mastery. Anda bisa belajar PowerPoint Mastery. Dan, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini saya akan buat dia menghilang. Ya, dengan menggunakan efek berikut. Key, ya. Anda bisa color different key. E, key. Dan Anda masukkan ke sini. Ya, dan lalu nanti tinggal kita... ...coba atur biar lebih clean. Ya, kita coba lihat. Dari pengalaman saya tentang berkebun, komitmen, dan... Dari pengalaman saya tentang berkebun, komitmen, dan pantang menyerah, serta tidak ikut arus dalam berkebun, serta tidak berkebun, serta tidak berkebun, serta tidak berkebun. Tidak melihat harga produk dari hasil panen akan menjadikan kita sukses dalam berkebun. Tentunya, jangan menghayalkan hasil atau untungnya. Anda bisa membuat efek-efek teks juga ada di sini. Bisa. Ya, Anda bisa buat. Nanti menggunakan make composite side shot, ya. Dan, ya, nanti semuanya Anda bisa pelajari. Anda tinggal browsing saja mungkin di sini, ya. Hit, film, express. Ini banyak sekali tutorialnya. Saya tidak mengerti yang berbahasa Indonesia ada atau tidak. Ini ada, nih. Untuk pemula dalam 11 menit. Anda bisa ikuti tutorialnya. Ini software yang keren banget. Yang Anda bisa langsung download. Ya, Anda bisa gunakan software ini. Ya, dan Anda bisa membuat video jauh lebih keren dari ini. Dengan background-background belakangnya. Dan Anda bisa, ya, channel YouTube Anda bisa berkembang, ya. Karena Anda bisa mengupload, membuat video-video semakin cepat. Speednya Anda semakin banyak bisa bikin video. Dan otomatis YouTube channel Anda akan berkembang. Nah, untuk lebih jauh lagi. Ya, saya juga ingin sharing kepada teman-teman. Itu bagaimana Anda bisa mengembangkan channel YouTube Anda. Ya, nanti Anda bisa membuat banyak hal, ya. Dengan YouTube. Anda bisa mengetahui keyword dari kompetitor Anda. Ya, dari pesaing Anda. Anda bisa tahu mereka menggunakan keyword apa. Dan Anda juga bisa mencari keyword-keyword Anda sendiri, ya. Dengan software yang nanti saya akan menjelaskan, ya. Dan Anda bisa bikin otomatis komentar juga. Nanti ketika orang komentar, mereka akan langsung balas. Dan intinya software ini bisa mengembangkan channel YouTube Anda dengan cepat, ya. Sehingga Anda bisa, channel YouTube Anda bisa menghasilkan. Ya, dan harapannya Anda bisa mengejar seribu subscriber. Dan atau juga empat ribu jam tayang, ya. Ya, karena bagi channel-channel yang baru mulai, mereka, target mereka di awal adalah itu. Jadi, menggunakan software ini akan sangat membantu sekali buat Anda nantinya, ya. Mengembangkan channel YouTube Anda. Tapi, kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jadi, Anda langsung klik saja. Ya, ada video nanti di sebelah sini, ya. Anda tinggal klik saja. Ya, Anda bisa lanjutkan langsung. Anda bisa mengetahui bagaimana tekniknya dan juga apa software-nya. Oke, sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Thank you.